Hai, disini dengan aku Merdiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menghentikan kegagalan-kegagalan dalam bercinta. Sering menikah, sering pula bercerai atau istilahnya kawin cerai. Atau berkali-kali pacaran tapi putus, selalu putus, mau menikah gagal, mau menikah gagal, tentu saja sangat menyakitkan dalam hati. Bagaimana caranya agar kita menghentikan siklus kegagalan ini? Caranya adalah dengan menata ulang pikiran dan hati kita. Kita kondisikan hati dan pikiran kita dalam kondisi nol atau dalam kondisi netral. Seperti pada waktu kita masih kecil, masih belum pernah pacaran, belum mengerti percintaan, atau belum pernah menikah. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama memaafkan. Maafkanlah para mantan-mantan kita, mulai dari mantan pertama sampai terakhir. Maafkan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Suatu peristiwa yang menyakitkan, tentu ada pihak-pihak lain yang ikut campur atau bagaimana. Mungkin ada pelakor atau keluarga si mantan, atau teman si mantan, atau teman kita sendiri yang berkhianat, atau siapapun itu, kita maafkan. Maafkan juga diri kita yang dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Yang kedua adalah mengikhlaskan. Ikhlaskanlah segala sesuatu yang pernah terjadi pada kita. Segala sesuatu yang menyakitkan itu kita ikhlaskan saja terjadi, biarlah terjadi. Dan yang terakhir, melepaskan. Setelah memaafkan, mengikhlaskan, dan dilepas. Jadi akan-akan semuanya tidak pernah terjadi. Kenapa begitu? Karena selama masih kita ada si mantan dalam pikiran dan hati kita, entah itu perasaan cinta atau rindu, atau perasaan marah, dendam, atau penyesalan-penyesalan, atau apalah itu, dan lain sebagainya. Kita akan menarik hal-hal yang sama dengan si mantan. Mungkin dari segi fisik, fisiknya mirip dengan si mantan, atau karakternya sama, atau sifat wataknya sama, atau mungkin kejadian-kejadian yang sama akan terjadi kembali. Seperti perpisahan, atau hal-hal yang menyakitkan lainnya. Nah, ini aku punya cerita. Dulu aku punya teman. Ini kisah nyata. Punya teman kejadiannya dua tahun yang lalu. Teman aku seorang janda. Janda muda dia punya anak satu. Dia itu menjanda selama enam tahun. Dimulai dari anaknya masih bayi sampai anaknya itu kelas satu SD. Dia bercerai dari suaminya karena suaminya selingkuh. Meninggalkan dia bersama wanita lain tanpa nafkah. Tidak memberi nafkah sama anaknya dan dia. Ditinggalkan begitu saja. Dan dia dan keluarganya sangat-sangat membenci si mantannya itu. Terus selama dia menjanda enam tahun itu, dia berusaha mencari lagi pengganti suaminya. Dia berkali-kali mengenal pria lain, berpacaran, dan berencana ingin menikah. Tapi selalu gagal lagi, gagal lagi. Mau menikah, gagal. Terus ditinggalkan. Dan itu berulang-ulang. Terus pada akhirnya si ibunya teman aku itu mendatangi aku. Dia minta tolong kepada aku untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Terus aku bilang sama si ibu, aku enggak bisa kalau carikan jodoh buat anaknya. Aku cuma bisa kasih saran. Kalau anak ibu ingin berbahagia, maafkanlah mantan suaminya. Begitu. Terus jelan satu bulan, dia menemukan kekasih baru dan langsung menikah. Dan cocok. Setelah dua tahun sekarang ini, sudah mereka berbahagia dan mempunyai anak kecil. Ini adalah kisah nyata. Mayoritas orang, apa itu? Tidak berhubungan dengan mantan itu yang penting sudah enggak komunikasi, sudah enggak teleponan, enggak pernah ketemu. Itu yang namanya sudah melupakan semantan. Tapi tidak seperti itu, teman-teman. Kalau kita dalam hati dan pikiran kita masih ada si mantan, meskipun tidak pernah komunikasi, tidak pernah teleponan, tidak pernah ketemu. Itu tetap aja, energi tidak bisa berbohong. Tapi kalau hati dan pikiran kita sudah tidak ada si mantan, meskipun setiap hari ketemu, teleponan, itu terasa seperti teman atau saudara kita. Jadi enggak ada itu, dia itu mantan kita itu enggak ada. Semoga mengerti ya. Dan sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau teman-teman ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, atau ingin bertanya-tanya, atau ingin dibuatkan video tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.